Wow, hai, ini aku Blippi, dan hari ini kita ada di Taman Priest Point di Olimpia Washington. Dan aku akan mendaki. Aku suka mendaki karena kita bisa ada di alam liar. Hei, omong-omong soal mendaki, aku tidak punya tongkat mendaki. Mungkin aku bisa mencarinya. Apa kalian melihatnya? Oh, hei, lihat ini. Ini adalah tongkat mendaki yang sempurna. Luar biasa. Ini sangat halus, tidak ada kulitnya lagi. Ya, tanganku tidak akan sampai tergores dengan tongkat ini. Wow, dan lihatlah betapa uniknya tongkat ini. Ada begitu banyak simpulnya. Ya, wow, tongkat yang benar-benar keren. Oke, mari kita coba. Hahaha, luar biasa. Dan ini sangat kuat. Baiklah, mari kita lanjutkan mendaki. Wow, lihat di bawah sini. Coba lihat apa yang kita temukan. Wow, apa kalian melihatnya? Ini adalah kulit kerang. Ya, apa kalian melihatnya? Wow, sebelumnya ini masih tertutup rapat. Seperti ini. Dan seharusnya ada tiram di dalamnya. Tapi, sekarang sudah tidak ada. Kemana kira-kira tiramnya pergi? Tunggu sebentar. Apa kalian melihatnya? Ini petunjuk. Ini adalah bulu. Ya, lihat bulu burung. Tunggu sebentar. Aku penasaran apa ada burung yang tadi dari sini. Ya, mungkin dia sedang makan siang. Hahaha, baiklah. Ya, aku akan mengambil satu dari dua bulu ini. Dan kumasukkan ke tasku dan akan kutunjukkan yang sangat keren nanti. Dan satu kulit kerang. Baiklah, akan kumasukkan ke dalam tasku. Lalu, kita lanjutkan. Haha. Oke, ayo. Hihihi. Oh, harus terus terhidrasi. Wow, lihatlah tanaman ini. Ini adalah tumbuhan pakis. Wow, tanaman yang sangat indah ya. Ini terlihat keren sekali. Oh, hey. Dia kehilangan anggota badannya. Daun. Ya, ada banyak sekali daun di sini. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita simpan ini? Dan memakainya untuk sesuatu yang sangat keren nanti. Akanku masukkan ke dalam tasku. Seperti ini. Dan akan... Aku tunjukkan nanti. Haha, baiklah. Ayo, mari kita pergi. Wow, coba lihat ini. Wow, sebuah pohon tua. Ya, tadinya pohon ini pasti vertikal. Lalu, dia terjatuh. Wow, dan ketika pohon terjatuh, mereka membusuk dan memberikan peluang besar bagi para serangga dan juga hewan lain untuk bisa memiliki rumah di sini. Kalian melihatnya? Ya, para serangga suka sekali memakan pohon yang seperti ini karena kemudian gizi menjadi bisa masuk ke dalam tanah. Wow, hey. Omong-omong soal serangga. Apa kalian lihat ini? Wow, ini adalah belalang. Halo, apa kabar belalang? Hei, aku punya sesuatu yang sangat keren di ranselku. Aku punya binokular serangga. Mari kita lihat. Binokular serangga sangatlah cocok untuk melihat serangga dari jarak dekat. Jadi, yang akan kita lakukan adalah membukanya. Ini dia. Kemudian, membiarkan belalangnya masuk ke dalam. Ini dia. Lompat. Ayo masuk. Masuk ke dalam. Ya, sempurna. Oh, wow. Belalangnya sudah di dalam sekarang. Jadi, saat aku menutup ini, aku bisa melihat dari lensanya. Wow. Dan melihatnya dari jarak dekat. Wow. Lihat ini. Wow. Wow. Serangga kecil yang sangat indah. Oke, kita harus mengembalikannya ke alam. Baiklah, belalang. Pergilah. Kembalilah ke rumahmu ya. Oke. Aku akan memasukkan ini dan lanjut lagi menjelajah. Sampai nanti. Aku sudah mulai merasa lelah untuk mendaki. Saat aku menarik nafas, aku menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida. Masuk oksigen. Keluar karbon dioksida. Tapi, hey, lihat ini. Semua tanaman dan pepohonan ini serta semak dan lukar ini, mereka menghirup karbon dioksida dan mereka mengembuskan oksigen. Mereka menghirup karbon dioksida dan mereka mengembuskan oksigen. Mereka keren, bukan? Ya, kita kebalikan dari mereka. Kita mengembuskan karbon dioksida dan itulah yang akan mereka hirup. Kemudian mereka mengembuskan oksigen dan kita menghirup oksigen. Ya, kita adalah tim yang hebat. Hei, lihat itu. Apa kalian melihatnya? Ini adalah biji pinus. Ada berapa biji pinus yang kalian lihat? Satu, dua, tiga biji pinus. Biji pinus ini benar-benar keren. Wow. Hey, Tupai suka buah pinus karena ada biji kecil di dalamnya yang bisa mereka ambil dan juga makan. Biji buah pinus. Baiklah, aku akan letakkan ini di tasku untuk nanti. Sesuatu yang sangat spesial yang tadi telah kukatakan. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Uh, aku melihat sesuatu yang sangat keren. Akanku beritahu apa itu. Aku melihat separuh pohon. Apa kalian melihatnya? Ya, separuh pohon. Ya. Coba lihat ini. Tadinya ini adalah pohon utuh. Ya, tapi sekarang ini hanyalah separuh pohon. Hahaha. Oh, itu keren sekali. Hei, itu tadi sangatlah seru. Ya, aku bisa melihat sesuatu. Jadi aku bilang, aku melihatnya. Lalu kalian bisa mencari dan menemukannya. Aku akan lakukan lagi ya. Aku melihat sesuatu yang merah. Kalian melihatnya? Oh, ya. Lihat. Wow, itu kupu-kupu. Kupu-kupu merah. Wow. Hei, kupu-kupu merah. Bagaimana harimu hari ini? Hahaha. Apakah kau bersenang-senang ada di sini? Hahaha. Kupu-kupu sangatlah indah. Wow. Oke, kita akan biarkan saja dia. Baiklah. Dadah, kupu-kupu. Oke, kita mungkin harus melanjutkan perjalanan. Hahaha. Hei, coba lihat ini. Aku menemukan pohon yang sangat bagus untuk dipanjat. Wow. Wihihi. Nah, kalian harus sangat berhati-hati saat memanjat pohon. Wow. Wow. Hahaha. Wow. Apa itu? Aku melihat sesuatu. Hahaha. Aku melihat pantai. Wow. Wow. Aku suka pantai. Wow. Aku suka pasir. Iya. Dan aku juga suka burung camar. Iya. Wow. Aku sangat menikmati bersantai di pantai sepanjang hari. Hahaha. Wow. Tunggu sebentar. Apa ini? Seharusnya ini tidak ada di sini. Ini adalah sampah. Huh. Siapa yang membuahnya di sini? Aku tidak tahu. Aku sangat marah. Pantai ini adalah rumah untuk banyak sekali makhluk. Dan sudah tugas kita untuk menjaga bumi tetap bersih. Ya. Apakah kalian mau rumah kalian kotor? Tidak. Aku yakin tidak mau. Hei, aku punya ide bagaimana kalau kita membersihkan pantai ini. Terdengar menyenangkan. Siap. Tiga. Dua. Satu. Wow. Coba lihat ini. Aku punya kantong sampah. Ya. Akan kumasukkan semua sampahnya ke sini. Lalu aku juga punya pengambil sampah. Ya. Ini seperti cakar. Uh, uh, iu, 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 iu. Haha. Baiklah. Mari kita ambil yang ini ya. Oke. Aku menggunakan alat ini karena aku memang tidak ingin menyentuhnya. Aku sama sekali tidak tahu dari mana sampah ini berasal. Baiklah. Hahaha. Ini dia. Oh. Aku melihat kerang yang seharusnya ada di sana. Oh. Ini seharusnya tidak di sini. Ini seperti kaleng soda. Ya. Ini kaleng minuman. Baiklah. Kita masukkan ke dalam. Sempurna. Kita sudah mengumpulkan dua buah sampah. Tunggu sebentar. Ini ada lagi. Satu. Dua. Tiga. Sampah ketiga kita. Nah. Sudah. Haha. Aku sangat senang sekali kita membersihkan pantai ini. Ada lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sampah keempat sudah di dalam. Dua lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah yang ini. Ya. Enam. Kita sudah mengumpulkan enam buah sampah. Kerja bagus. Tapi kita masih belum selesai. Pantai ini sangatlah kotor. Nah ini yang terakhir. Baiklah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh buah sampah. Kerja bagus. Wuhu. 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 Sangatlah menyenangkan membersihkan pantai bersama kalian. Baiklah. Aku akan masukkan ini ke tempat sampah. Dadah sampah. Hebat sekali. Ya. Aku mungkin harus mengambil kembali tongkat mendakiku. Jadi kita bisa lanjutkan mendaki. Wuhu. Dapat. Sekarang aku sudah siap. Wih. Hari ini benar-benar menyenangkan mendaki bersama kalian. Kita telah belajar banyak hal. Kita belajar tentang tanaman. Kita bermain cari dan temukan. Ya. Aku melihat. Itu tadi sangat seru. Hei. Kita bahkan juga melihat serangga. Haha. Ya. Dan. Mungkin yang paling penting lagi. Kita membersihkan pantai. Kerja bagus. Hei. Apakah kalian ingat. Tadi kita menemukan beberapa benda. Ya. Kita temukan daun pakis. Ya. Aku akan tunjukkan sesuatu yang keren dengan daun ini sebentar lagi. Lalu kita menemukan kerang ini. Ya. Kita juga menemukan biji buah pinus. Dan. Kita menemukan bulu burung ini. Wow. Hahaha. Oke. Kita letakkan di sebelah sini. Oke. Ya. Tongkat ini tadinya adalah tongkat untuk mendaki. Yang kita gunakan sepanjang hari. Itu hebat sekali. Tapi sebenarnya kita akan mengubah ini menjadi sebuah tongkat perjalanan. Ya. Para penduduk bumi dari berbagai negara dahulu membuat tongkat perjalanan. Mereka mengumpulkan benda-benda dalam pendakian dan perjalanan mereka. Lalu mereka akan meletakkan semuanya di tongkat dengan berurutan. Agar mereka bisa ingat kemana saja mereka pergi. Jadi mari kita lakukan sekarang. Mari kita ambil daun pakis besar ini. Letakkan di sana. Aku punya beberapa helai benang oranye. Ya. Aku akan melilitkannya. Sempurna. Terlihat bagus, bukan? Wow. Sangat keren, ya. Oke. Wow. Terlihat benar-benar keren. Ya. Ini seperti tongkat dengan daun pakis. Oke. Apa lagi? Oh ya. Kita punya kerang. Akan sulit untuk memasangnya di sini. Tapi kurasa kita bisa melakukannya. Ini dia. Kalian melihatnya? Ya. Ini terlihat luar biasa. Lalu kita punya buah pinus ini. Dan akan aku pasang di bawah kerangnya. Seperti ini. Lalu kita akan meningkarkan ini. Jadi semuanya akan menempel. Oh. Baiklah. Kita hampir selesai. Lihat kita punya daun pakis. Juga kerang. Buah pinus. Dan terakhir tapi tidak kalah penting. Kita punya bulu. Oke. Aku akan pasang di atas sini. Ini dia. Kalian lihat? Hahaha. Baiklah. Lihat ini. Bagaimana kelihatannya? Hahaha. Wow. Hahaha. Wuuu. Hahaha. Baiklah. Ini adalah akhir dari video ini. Aku merasa sangat senang belajar bersama kalian. Tapi jika ingin menonton videoku yang lain. Kalian hanya perlu mencari nama aku. Mau mengejar nama aku bersama-sama? B-L-I-P-P-I. B-L-I-P-I. Bagus sekali. Baiklah. Sampai jumpa. Dadah. Hai. Ini aku B-L-I-P-I. Hari ini aku berada di pusat sirkus Sineps. Di Auburn, Washington. Wow. Lihat tempat ini. Wow. Sangat berwarna-warni. Di sini anak-anak bisa belajar beberapa gerakan sirkus. Oh. Hey. Siapa namamu? Aku pelatih kristal hari ini aku akan mengajarkan beberapa gerakan sirkus. Iya. Aku sudah tidak sabar. Pertama-tama kau harus lepas sepatumu dulu. Baiklah. Aku harus melepas sepatuku. Oke. Ini dia. Satu sepatu. Dua sepatu. Baiklah. Aku sudah lepas sepatuku. Sekarang waktunya belajar. Wow. Lihatlah tempat ini. Sangat keren. Sepertinya ada begitu banyak benda keren di sini. Oh. Ya. Lihatlah. Ada bola juggling. Kita akan coba nanti. Bulu. Kenapa ada bulu di sini? Lucu sekali. Wow. Lihat. Sepertinya ini tali tegang ya. Aku tidak sabar mencobanya nanti. Wow. Ada trampolin. Ini membau sekali. Aku sangat ingin lompat-lompat di atasnya. Tapi sebaiknya aku pemanasan dan peregangan lebih dulu. Ya. Wow. Lihat ini. Ini tampak seperti palang untuk bergelantungan. Oh. Oh. Ini kain aerial. Wow. Kalian tahu warna apa? Ya. Ini berwarna ungu. Oh. Dan di sebelah sini. Ada satu lagi. Yang ini warnanya kuning. Hahaha. Oke. Sudah cukup. Ayo kita pemanasan. Lalu peregangan. Agar bisa bersenang-senang. Oh. Hai. Hai, Blipi. Siap untuk pemanasan? Ya. Aku siap. Baiklah. Kita akan berlari ke dinding biru itu. Lalu kita kembali agar tubuh kita bugar. Oke. Ayo. Lihat, aku berlari. Ayo kita membuat lingkaran di tengah sini. Oke. Tangan diputar ke belakang. Kita harus persiapkan tangan kita untuk bergantung di kain aerial dan palang gantung. Wow. Lalu putar ke depan seperti berenang. Oke. Lihatlah. Aku membuat lingkaran besar dengan tanganku. Baiklah. Ayo kita duduk dalam posisi kupu-kupu. Satukan kakimu dan buatlah seperti kupu-kupu. Wah. Aku seperti kupu-kupu yang sudah mengepakkan sayapnya. Iya. Kupu-kupu berasal dari ulat yang mengalami proses metamorfosis. Lalu mereka berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke. Tutup sayapmu dan ratakan seperti ini. Kita akan meluncur ke bulan. Jadi raih jari kakimu. Siap. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Oh. Kita lakukan sekali lagi. Kali ini kita mulai di hitungan ketiga. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Ya. Baiklah. Ayo berdiri. Apa kau sudah siap? Ya. Baiklah. Ayo kita coba gerakan sirkus. Ayo. Wah itu hebat. Kalian lihat seberapa tinggi dia melompat? Ya. Wow. Dan lihatlah yang dia lakukan. Haha. Sungguh hebat. Karena anak-anak bisa datang dan berlatih gerakan sirkus. Wah. Lihatlah dia. Wow. Dia pintar sekali memakai kain Ariel itu. Coba lihat. Hebat kan? Wow. Lihatlah tempat ini. Ini sangat keren. Kalian melihat kertas besar di belakangku ini. Ya. Di kertas itu tertulis hal seperti ya. Target. Dan jika sudah tercapai. Kalian bisa menulis nama kalian. Ayo kita lihat. Melebarkan kaki di udara. Wow. Itu artinya setiap orang yang namanya tertulis di sini ya sudah bisa melakukannya. Seperti Neil, Alyssa, Jonah, dan Zoe. Wow. Luar biasa. Wow. Coba kita lihat yang lain. Wow. Wow. Jungkir balik dengan kaki lurus. Wow. Itu tidak mudah. Tapi lihatlah mereka yang sudah berhasil. Wow. Mereka keren sekali. Wuh. Melempar enam stick bolak-balik. Wow. Nah ini cukup sulit. Ya. Belum ada satupun orang yang berhasil melakukannya. Wow. Luar biasa. Hmm. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku pilih satu dan mencoba melakukannya? Yakin dengarannya menyenangkan bukan? Hmm. Oh. Ayo kita coba. Berdiri. Lalu berguling. Tanpa tangan. Oh. Sepertinya itu seru. Gerakan ini seperti kopro. Tetapi waktu kita berdiri di akhir. Kita tidak boleh menggunakan tangan. Iya. Aku rasa aku akan coba. Ini pasti menyenangkan. Aku berhasil. Ini penanya. Kau bisa menulis namamu di papan. Benarkah? Ini hebat. Yee. Wow. Yee. Oke. Sekarang waktunya menulis namaku di sini. B. L-I-P-P-I. Blippi. Wow. Luar biasa. Wow. Yeah. Yeah. Hahaha. Wow, lihatlah area ini. Ada banyak sekali hal-hal yang keren. Wow, apa ini? Wow, kelihatannya seperti pelangi. Wow, di sini ada warna ungu. Wah, cincin ungu. Wow, dan lihatlah ini. Kita punya cincin biru, dan ada cincin hijau, ada warna kuning, dan ada cincin warna kemerahan. Terlihat seperti oranya, tapi anggap saja ini merah. Dan cincin warna merah muda. Wow, bagus sekali warna-warnanya ya. Hei, bentuk apakah ini? Iya, cincin berbentuk lingkaran. Coba lihat. Wow, mungkin aku bisa memainkan semuanya. Ayo kita coba. Wow, aku menjatuhkan ya. Lucu sekali. Lihatlah, kalian bahkan bisa memutarnya di lengan kalian. Wow, bagaimana kalau aku putar lebih banyak lagi? Ini pasti sangat keren. Siap? Wow, wow. 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 Ya, menyenangkan. Lihatlah ini. Ini namanya membalik paneku. Kalian bisa berlatih seperti ini. Ya, cobalah untuk membaliknya. Perhatikan ya. Yee, aku berhasil. Oke, aku akan simpan ini kembali. Jangan sampai ketinggalan. Baiklah. Nah, sekarang setelah rapi di tempatnya semula, mungkin kita bisa menggunakan benda lain. Wow, seperti ini. Ini seperti bulu burung merak. Wow. Burung merak itu sangat cantik. Apakah kalian pernah melihat burung merak? Wow. Ya, mereka bisa melebarkan sayapnya dan terlihat sangat anggun. Tapi sekarang yang akan kulakukan adalah aku akan mencoba menyeimbangkan bulu merak ini. Kutaruh di jariku. Wow. Wow. Coba lihatlah. Ya. Aku sedang menyeimbangkannya supaya tidak jatuh ke tanah. Wow. Kalian bisa melakukannya dengan berdiri diam saja atau bisa juga sambil bergerak. Wow. Wow. Ini sulit sekali. Wow. Lihatlah ini. Siap. Aku akan coba ini di hidungku. Wow. Wow. Coba lihat ini. Wow. Ya, konyol sekali. Bermain keseimbangan sangatlah menyenangkan. Wow. Ada apa lagi di sini? Oh. Ini ada. Ini. Ada tongkat. Dan kita punya... Piring. Berapa banyak piring yang ku ambil? Ya. Satu. Dua. Tiga piring. Warna apa saja, Kak, ini? Ya. Biru. Merah. Dan kuning. Oke. Mari kita ambil yang biru ini. Salah satu warna kesukaanku. Dan kita akan coba memutarnya. Ya. Ini dia. Ya. Kalian lihat mereka berputar dan seimbang. Ya. Wow. Hei. Ini adalah piring plastik. Kalian jangan mencobanya dengan piring di rumah kalian ya. Kalau jatuh bisa pecah. Wow. Ya. Ini adalah piring sirkus. Wow. Putar, putar, putar. Siap. Wow. Aku akan coba lagi. Wow. Wow. Kalian lihat? Oke, ini dia. Wow. Wow. Baiklah. Sudah cukup ya. Aku akan menyimpan ini kembali dan melihat ada apa lagi. Wow. Coba lihat. Ada banyak bola juggling. Ya. Kalian tahu aku kan? Aku sangat suka juggling ya kan? Ya. Oh, hey. Ini sangat berwarna-warni. Coba lihat. Ini mengingatkanku pada lebah. Ya. Lebah itu sangat hebat. Karena mereka menghasilkan madu. Ya. Aku suka madu. Baiklah. Ini sepertinya warna merah dan juga hitam. Lalu. Warna biru dan putih. Hijau dan hitam. Oke. Aku akan memilih tiga warna. Bagaimana dengan yang tiga ini saja? Oke. Siap. Aku akan berlutut dan mulai juggling. Wow. Juggling sangat menyenangkan. Ini cukup sulit. Wow. Tetapi jika kalian berlatih, kalian bisa melakukan banyak hal hebat. Haha. Ya. Baiklah. Sekarang lihat ini. Aku akan memainkan sebanyak ini. Siap. Oke. Ini akan sangat sulit. Ayo kita coba. Wow. Konyol sekali. Baiklah. Aku harus membereskan ini. Ayo. Kita lihat ada apa lagi di sini. Wah. Lihatlah. Ada hula hoop. Iya. Aku suka hula hoop. Iya. Ayo kita ambil beberapa. Nah, baiklah. Ayo kita ke sini. Wow. Aku akan mengambil tiga hula hoop. Ya. Kalian tahu apa warna hula hoop ini? Ini adalah warna oranye. Kuning dan merah. Wow. Hula hoop ini keren sekali. Ya. Yang ini. Ya. Warnanya biru dan perak mengkilap. Wow. Hei. Apa warna favoritmu? Wah. Itu warna yang bagus. Dua warna favoritku adalah biru dan oranye. Dan yang ini. Iya. Ini warna ungu. Dan warna perak berkilauan. Iya. Baiklah. Kita gunakan ini. Baiklah. Pertama aku akan coba memutarnya di tanganku. Wow. Wow. Coba lihat ini. Yee. Hahaha. Wuhu. Hahaha. Coba lihat ini. Ya. Oke. Ini dia. Aku punya ide. Karena mereka tergeletak di lantai. Bagaimana kalau kita menyebarkannya dan melompat melewatinya? Iya. Baiklah. Bagaimana kalau seperti kodok? Wibik. Wibik. Hahaha. Wibik. Wibik. Hahaha. Bagus. Iya. Iya. Wuhu. Belajar gerakan sirkus itu sangatlah menyenangkan. Wuhu. Wuhu. Lihatlah ini. Ya. Kalian ingat ini? Ini adalah tali tegang. Wow. Ya. Kau dan aku akan mencoba jalan di atasnya. Kelihatannya sulit karena ini sangatlah kecil. Wuhu. Hahaha. Baiklah. Mari kita coba. Baik. Naiklah ke kotak ini dan kau berdiri tegak lalu lihat ke arah sana. Baiklah. Aku akan menjagamu kalau kau terjatuh. Baiklah. Bagus sekali. Aku mulai. Wow. 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 Hahaha. Hahaha. Aku jatuh. Aku tidak apa-apa. Kita coba lagi. Ini dia. Aku jatuh lagi. Tapi ini sangat menyenangkan. Baiklah. Akan ku coba untuk ketiga kalinya. Aku mulai. Aku pasti bisa. Wow. Coba lihat. Aku bisa. Wow. Wow. Yeah. Aku berhasil. Kalian lihat kan? Tadi itu sulit sekali. Rasanya menyenangkan setelah berhasil melakukan hal yang sulit seperti itu. Bagus sekali. Baiklah. Pertama-tama aku akan berguling. Ini dia. Wow. Oke. Sekarang keseimbangan. Wow. 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 Hahaha. Lalu berjalan dengan tangan. Ini dia. Wow. 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 Semua ini sangat menyenangkan. Iya. Tapi ini adalah akhir video ini. Tapi kalau mau menonton videoku yang lainnya. Kalian bisa tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengeja namaku? Siap? B-L-I-P-P-I. Wuhu. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. Halo. Hai. Ini aku Blippi. Lihat ada di mana kita. Ya. Kita di Fantastic Playtorium di Malta Koma di Washington. Ayo masuk. Wow. Hey. Hai. Selamat bermain. Ya. Ayo. Pertama-tama kita harus melepas sepatu kita dulu. Satu sepatu. Dua sepatu. Sampai nanti. Hahaha. Wow. Coba lihat ini. Menyenangkan sekali. Berputar-putar. Hei. Ada piano. Hahaha. Luar biasa bukan? Iya. Wow. Ada semacam lingkaran di sini. Ya mungkin jika kita duduk di sini, kita bisa berputar dan jungkir balik. Wow. Aku baru saja jungkir balik satu kali. Hahaha. Hei. Ada perosotan. Baiklah. Kita coba. Wih. Hahaha. Oh. Dan yang tidak kalah seru, ayo terus berputar. Wih. Wow. Aku suka berputar. Wow. Wow. Aku sangat pusing. Wow. 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 Hahaha. Hahaha. Lihatlah ini. Iya. Aku menembakkan bola dari pistol mainan ini. Wow. Wow. Lihat keseberang dan lihat apa aku bisa mengenai targetnya. Wow. Luar biasa. Targetnya memang tidak kena, tapi aku nyaris berhasil. Hei, bicara tentang target. Coba, lihat ke atas. Haha. Wow. Apakah kau lihat warna targetnya? Ya. Dari bagian luar ada merah, kuning, hijau, ungu, biru, dan merah lagi. Hei, apakah kalian tahu bagian target itu disebut apa? Itu disebut bullseye. Iya. Iya. Ciu. Haha. Wuuu. Wuuu. Hahaha. Wow. Lihatlah bola-bola ini. Hahaha. Wow. Hahaha. Wih. Hahaha. Baiklah. Aku punya ide. Letakkan bolanya. Dan ini dia. Hahaha. Hahaha. Keren sekali. Jadi udara meniup bolanya. Ya. Dari bawah sini ke atas. Oke. Aku punya ide. Kita lihat berapa banyak bola yang bisa aku pegang. Oh. Satu bola jatuh. Baiklah. Ayo kita lihat jumlahnya. Apa kau lihat itu? Dua bola jatuh. Jadi kita mulai dari dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan bola. Wow. Banyak sekali ya bola yang ku pegang. Baiklah. Ayo kita lihat apa warnanya. Ini dia. Ada warna merah. Ungu. Dan oranye. Wow. Kau tahu aku bisa apa dengan tiga bola? Ya. Ini dia. Wow. Wow. Ya. Wow. Hei. Lihatlah. Aku menjaga keseimbangan di atas benda bundar ini. Wow. Tunggu sebentar. Apa ini? Ini bola berduri. Wuhu. Hahaha. Wih. Baiklah. Aku akan putar dengan sangat cepat. Wow. Hahaha. Oke. Sekarang ke arah sebaliknya. Wow. Oke. Sekarang akan kuputar dengan sangat lambat. Siap? Wuhu. Terlihat sangat keren. Ini dia. Wuhu. Hahaha. Oke. Ayo. Hah. Oke. Coba lihat. Aku menjaga keseimbangan di atas duri kaktus. Hahaha. Wow. Aduh. 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 Hahaha. Wow. Lihat ini. Oh. Aku tidak bisa melewatinya. Aku terjepit. Hahaha. Wow. Wow. Ya. Ini adalah dua silinder oranya yang sangat besar. Ini aku datang. Oh. Ah. Huuu. Huuu. Oh. Aku berhasil. Oh. Hah. Ayo. Kita lanjutkan lagi. Wah. Coba lihat ini. Ini seperti ayunan. Wih. Hahaha. Wih. Hahaha. Ini sangat menyenangkan. Ini cukup menenangkan juga. Oh. Apa kau pernah main ayunan sebelumnya? Ya. Ya. Seperti di taman. Di taman bermain. Ya. Ini sangat menyenangkan. Lihat caraku menjaga tempo dengan mencondongkan tubuh ke depan saat bergerak. Ke depan. Ke depan. Sekarang aku akan condong ke belakang. Ke belakang. Ke depan. Ke belakang. Ke depan. Ke belakang. Ke depan. Oh. Itu luar biasa. Ayo kita lanjutkan lagi. Oke. Sekarang aku akan coba untuk melompati silinder berputar ini. Tapi sebelumnya ini warna apa ya? Ini warna biru dan kuning. Baiklah. Aku mulai. Wow. Wow. Konyol sekali. Wow. Hei. Lihatlah ini. Ya kau seimbangkan diri di atasnya. Ayo kita lihat warnanya. Wow. 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 Oke. Baiklah. Ini terlihat seperti target bukan? Kan? Ya. Oke. Warna apakah ini? Jadi ada dua warna favoritku di sini. Iya. Kita mulai dari bagian luarnya baru ke tengah. Jadi ini adalah warna oranya. Iya. Kau tahu itu? Warna apa ini? Iya. Kuning. Dan lingkaran yang tengah ini berwarna biru. Iya. Dua warna favoritku. Biru dan oranya. Wow. Oke. Jaga keseimbangan lagi. Wow. Wow. Papan keseimbangan, biru dan juga oranya. Keren sekali. Wow. Tantangan lain. Tantangan lain. Aku suka tantangan. Aku mulai. Aku berputar. Aku mulai. Oke. Ayo hitung berapa kali aku berputar di tiang ini. Siap. Aku mulai. Satu. Dua. Tiga. Iya. Wow. Sekarang aku pusing. Wow. 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 Baiklah. Sekarang saatnya aku jaga keseimbanganku. Wow. 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 Kau lihat benda ini berputar? Haha. Jadi sangat sulit untuk berdiri di atasnya. Baiklah. Kita mulai. Wow. 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 Baiklah. Aku datang. Merah. Hijau. kelabu. Hahaha. Wow. Coba lihat ini. Hahaha. Iya. Ada tabung kuning dan tabung abu-abu keputihan. Wow. Wih. Haha. Wow. Haha. Iya. Baiklah. Ayo. Hei. Lihat ini. Hei. Jika kau putar ke kanan. Akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah di mana jam analog berputar seharusnya. Kita sebut ini searah jarum jam. Ya. Apa kau lihat? Wow. Lihat ini. Wow. Kita bergerak ke arah berlawanan. Iya. Ini diputar ke kiri. Lihat kiri. Kiri. Dan ini disebut melawan arah jarum jam. Wow. Hahaha. Hahaha. Ayo. Wow. Ini dia. Hahaha. Wow. Oh. Ini dia. Wih. 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 Baiklah. Ayo. Hahaha. Wow. Baiklah. Ayo kita sebutkan warnanya. Merah. Abu-abu. Hijau. Oh. Tunggu sebentar. Hahaha. Aku baru saja bilang hijau. Ini bukan warna hijau. Warna apa ini? Iya. Ini warna oranye. Hei. Coba lihat ke sini. Aku yang salah. Ini baru warna hijau. Ayo kita coba lagi ya. Siap. Oranye. Hijau. Merah. Abu-abu. Hahaha. Bagus sekali. Wow. 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 Coba lihat ini. Ini seperti jaring. Hahaha. Lihat. Aku seperti serangga di jaring laba-laba. Oh. Hahaha. Wow. Itu konyol. Wow. Wow. Iya. Hahaha. Bagus sekali. Wow. Coba lihat ini. Iya. Apa ini? Wow. Ini adalah perosotan. Iya. Aku suka perosotan. Karena kau mulai dari atas. Dan gravitasi membantu menarikmu ke bawah. Dan tergantung pada seberapa curam itu akan menentukan seberapa cepat kau meluncur. Serta banyak hal lainnya seperti gesekan dan kecepatan angin dan hambatan dan lain-lain. Hahaha. Pokoknya untuk saat ini aku yakin aku akan berlaju dengan sangat cepat. Hahaha. Ini dia. Tiga. 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 Dua. Satu. Wow. Iya. Luar biasa. Aku suka meluncur di perosotan ini. Sangatlah cepat. Dan aku suka belajar. Hei. Aku suka melompat di atas trampolin. Hei. Lihatlah ini. Aku akan melompat sangat tinggi. Wow. 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 Hahaha. Oke. Sekarang aku akan melompat sangat rendah. Iya. Hahaha. Hahaha. Wuhu. Wow. Hahaha. Ya, sangatlah menyenangkan. Bermain dan belajar. Apakah kau senang? Ya, aku juga. Ya, ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Baiklah. Sampai jumpa. Dadah. Wow. Yeah. Wuh. Blippi. So much to learn about, it'll make you want to shout, Blippi. So much to learn about, it'll make you want to shout, Blippi. Halo, ini aku Blippi. Hari ini aku ada di Tokoro TV ini di Seattle, Washington. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, keren sekali. Ya, kita di belakang. Ya, tempat ini disebut dapur. Oh, dan lihatlah apa ini. Wow, lihat ini. Wow, ini celemek. Lihat ini, lihatlah bunga-bunga ini. Ya, celemek ini akan membuat aku tetap bersih saat aku sedang memanggang. Ya, aku sudah makan banyak sayuran hari ini. Setelah makan banyak makanan sehat, kita bisa makan sesuatu yang enak dan juga manis. Aku tidak sabar lagi. Ayo. Wow, lihatlah tempat ini. Wow, ada banyak sekali barang keren. Ya, seperti gelas ukur ini. Ya, kalian bisa memasukkan sesuatu di sini dan melihat berapa ukuran jumlahnya yang ada di gelas ukur ini. Wow, atau sendok raksasa. Wow, kalian bisa mengaduk banyak sekali barang dengan ini. Wow, lihatlah ini. Wow, lihatlah ini. Ya, ini sepatu lah. Boing. Dan keren sekali. Akan kuletakan di sini. Wow, sepertinya ada cuka. Yum. Oke, ini dia. Wow, ayo. Wah, wastafel raksasa. Wuhu. Ya. Hahaha, di sini aku mencuci banyak sekali piring. Wuhu. Oh, omong-omong tentang mencuci piring. Wah, halo. Lihat, ini mesin pencuci piring. Kita masukkan piring kotor ke dalamnya. Lalu kita tutup. Ya, ini luar biasa. Wuhu. Wow, coba lihat ini. Ini adalah kompor. Wow, kalian bisa memasak banyak makanan di sini. Wow, ada banyak sekali kompor ya. Hah, apa kalian lihat api kecil yang ada di sini? Ya, ini bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati saat sedang memasak. Wow, nyam. Ya, lihatlah makanan manis ini. Wow, ini adalah makaron. Dan kelihatannya sangat enak. Lihat yang ini. Yang ini warnanya merah. Wow, sepertinya ada juga yang hijau. Dan biru. Dan oranye. Wow, lihat. Akan ku ambil yang oranye. Dan biru. Haha, dua warna kesukaanku. Ah, ini akan ku makan nanti. Wow, ada kue wijen hitam. Nyam. Dan kue ubi. Nyam. Lihatlah ini. Buka ini. Wow. Apa warnanya? Ya, warnanya ungu. Ya, tidak ada pewarna makanan di sini. Ini? Ya, ini adalah warna dari makanan yang ditambahkan ke dalam kue ini. Keren sekali ya. Haha, oke. Letakkan ini di sini untuk ku makan nanti. Haha, wow. Lihatlah kue lucu ini. Bentuknya seperti hewan apa ini? Ya. Muuu. Muuu. Ya, sapi. Wuhu. Kue vanila. Ya, kue pesta blipi. Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I. P-P-I. Blipi. Hihihi. Dan kue tiga macam coklat. Itu kelihatan enak. Wow, hey. Mungkin kita bisa memasak dan juga memanggang ini semua. Ya, bagaimana kalau hari ini kita membuat makanan seperti ini? Ya. Wow, coba lihat ini. Aku mencuci dan menggosok tanganku selama 20 detik. Ya, apa kalian tahu berapa lama 20 detik itu? Ya, panjangnya sama seperti panjang lagu ABC. Maukah kalian berjanji bersamaku? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Hei, bagus sekali. Haha, oke. Bilas semuanya. Wow. Sekarang sudah bagus dan bersih. Hahaha. Oke. Sempurna. Matikan airnya. Oh. Wow. Sekarang aku sudah siap membuat makanan yang lezat. Haha. Oh, hey. Kau siapa? Hai, aku Jennifer. Aku membuat roti di Toko Roti Pioni. Oh, senang bertemu denganmu. Aku Blippi. Apa ini bahan-bahannya? Ya. Ini bahan-bahan untuk membuat makaron. Uh. Iya, ada apa saja di sini? Pertama, ada telur. Dan ada tepung almond. Ada gula. Dan ada bahan penting yang disebut garam. Kalau dimakan, rasanya sangat asin. Tapi kalau ditambahkan di makanan penutup, rasanya lebih manis dan enak. Uh. Kedengarannya itu lezat. Kau tadi mengatakan tepung almond. Kenapa kita memakainya dan bukan tepung serba guna saja? Tepung almond ini spesial. Karena saat ditambahkan ke makaron, makaronnya tidak selengket pakai tepung. Membuatnya sangat ringan. Wow. Keren sekali. Hei, apa aku boleh mencampur semua bahan-bahan ini? Ya. Bagaimana kalau masukkan semua bahan ini ke mangkuk dan masukkan ke mixer? Akanku siapkan ovennya. Oke. Wuhu. Baiklah. Ayo kita campur semua bahan-bahan ini. Lalu, kita masukkan ke mixer. Haha. Baiklah. Pertama, kita tuang garamnya dulu. Sempurna. Lalu, kita tambahkan gula. Lalu, tepung almond. Wow. Hei, lihat ini. Mangkuk kecil, sedang, dan besar. Aha. Ini dia. Sempurna. Dan untuk telurnya. Oh, tunggu sebentar. Haha, mungkin harus ku pecahkan dulu ya. Baiklah. Ini dia. Haha. Sekarang, akan ku masukkan ke dalam mixer. Yeay. Oh. Hei, lihat ini. Ini adalah sebuah mesin pengaduk yang besar. Wow. Lihatlah besarnya mesin ini. Ada pengocok raksasa di sini. Wow. Dan ada tombol hijau untuk menyala. Dan tombol merah untuk berhenti. Dan mangkuk besar untuk memasukkan semua bahan-bahannya. Baiklah. Ini dia. Tuang semua. Sepertinya sudah ada yang dibuat sebelum ini. Adonannya akan banyak sekali. Wow. 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 Baiklah. Setelah semua bahan-bahan ini sudah masuk ke dalam. Kita pastikan penutupnya terpasang. Kita harus mengangkat mangkuknya. Haa. Seperti ini. Dan sekarang kita pasang mesin ini ke posisi menyala. Seperti ini. Kita tekan tombol hijau dalam. Tiga. Dua. Satu. Yeay. Semua tercampur. Wow. Ya. Adonannya sudah selesai. Wow. Ini mangkuk yang besar. Oke. Langkah berikutnya yang harus dilakukan. Ya. Mengambil sebagian adonan. Dan masukkan ke dalam plastik cetakan ini. Ya. Apa bentuk dari plastik cetakan ini? Oh. Ya. Ini seperti segitiga. Sempurna. Coba lihat cara membukanya. Ya. Di sini tempat memasukkan semua adonan. Hei. Lihat ini. Ya. Sudah ada adonan di dalam plastik cetakan ini. Wuhu. Oke, Jennifer. Setelah memasukkan adonan ke plastik cetak ini, apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus memotong kantong ini. Oke. Potong kantongku. Potong kantongmu. Oke. Oke, bagus. Sempurna. Kita akan membuat makaron sapi. Wuhu. Untuk itu, pertama, kita perlu lingkaran yang besar. Oke. Seperti ini. Kita akan membuat makaron sapi. Dan kita perlu lingkaran yang besar. Apa ini kepalanya? Ini akan jadi kepalanya, ya. Oke. Lalu, kita perlu dua lingkaran kecil di atas sebagai telinganya. Oke. Hahaha. Lucu sekali. Tidak apa-apa. Oke, aku melihatnya. Kepala, lalu ada dua telinga. Ayo, biar aku coba. Baiklah. Ini dia. Ya. Seperti ini. Lalu, satu telinga. Dua telinga. Sempurna. Ini akan menjadi satu sapi yang hebat. Oke. Apa kita isi sekarang? Ya. Ayo penuhi seluruh, ya. Baiklah. Ayo lakukan. Ini menyenangkan sekali. Ya, masukkan semua ke dalam oven selama 20 menit dan akan aku siapkan kermeteganya. Oke. Oke. Aku harus memanggangnya di dalam oven selama 20 menit. Hoho. Baiklah. Akan aku pakai sarung tangan pengaman ini. Baiklah. Ha, ha, ha. Ya. Ini dia. Wow. Aku pakai sarung tangan pengaman karena oven bukanlah mainan. Kalian harus berhati-hati. Oke. Apa kata Jennifer tadi? Katanya 20 menit. Oh. Itu lama sekali. Tunggu dulu. Kalian tunggu ya. Kalian tahu apa yang kulakukan saat aku menunggu? Ya, aku suka menari. Woohoo. Kalian dengar itu? Ya. Bunyi itu berarti panggangannya telah selesai. Ha, ha. Ya. Ayo kita buka. Kemudian kita lihat makaronnya. Ha, ha, ha. Wow. Woohoo. Panas sekali. Woohoo. Kelihatannya ini enak sekali. Wow. Coba lihat ini. Sekarang saatnya untuk menghias. Ha, ha. Ha, ha. Wah, kelihatannya itu sangat menyenangkan. Hei, boleh aku coba? Tentu, Blipi. Silahkan coba saja. Baiklah. Oke. Eh, kelihatannya di sini ada tiga warna ya. Ada warna hitam. Lalu, eh, di sini kita punya warna putih. Lalu ada warna merah muda. Kita lihat apa yang kita buat. Oh, ya. Kalian ingat ini tadi kan? Ya. Sapi. Sapi yang lucu. Moo. Haha, dia punya dua mata, dua telinga, punya bintik, dan hidung yang sangat lucu. Haha. Oke, kita letakkan di sini. Aku akan memulai dengan warna hitam. Baiklah. Sepertinya aku membuat dua mata. Dan kita harus membuat bintiknya. Rambut kecil yang lucu di atas. Oke. Sekarang, kita pakai warna merah muda. Haha. Baiklah. Warna merah muda ini dipakai di telinganya. Dan warna dasar untuk hidung. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting, warna putih. Hihihi. Hihihi. Iya. Kita pakai sedikit saja. Oh, oh. Ternyata terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Ini dia. Haha. Bagaimana kelihatannya? Iya. Apakah mirip dengan sapi? Moo. Moo. Haha. Wow. Ini bagus sekali. Haha. Oke. Ayo terus menghias. Lihat ini. Iya. Ini kue pesta Blipi. Nyam. Haha. Wow. Apa ini? Iya. Ini makaron. Nyam. Enak sekali. Tapi apa ini? Iya. Apa ini mirip dasi kupu-kupuku? Iya. Ini adalah makaron dan dasi kupu-kupu. Blipi warna oranye. Ini kelihatannya sangat enak, kan? Iya. Oh, hey. Coba lihat aku. Ada dua gula hias dalam dua warna kesukaanku. Biru dan oranye. Lihat ini. Di sini aku punya makaron polos yang kosong. Tidak ada warna sama sekali. Jadi mungkin kita akan bisa memakai gula hias ini untuk menghiasnya. Jadi, dasi kupu-kupu normalku warnanya oranye. Tapi aku juga akan memakai warna biru. Jadi, ayo kita pencet sedikit. Oh. Ini keren sekali. Ayo kita beri titik besar di sini. Titik besar di sini. Dan bagaimana satu di sini? Oh, dan satu di sini. Wow. Ini tidak seperti dasi kupu-kupu-kupunya aku, ya kan? Tidak. Tidak apa-apa. Kadang saat kalian sedang berkreasi, ya sebenarnya setiap kali kalian berkreasi, kalian bisa melakukannya sesuka hati kalian. Ya, seperti ini. Wuhu. Lihat ini. Wow. Nyam. Kelihatannya enak, ya kan? Nyam. Dan hey, lihatlah ini. Akan aku buat titik yang sangat besar. Ya, warna biru. Oh, akan aku selesaikan sampai di sini saja. Lalu, akan aku tambahkan warna oranye di atasnya. Wow. Nah, apa ini terlihat enak atau terlihat enak sekali? Nyam. Hahaha. Hmm. Ini enak sekali. Wow. Wow. Sungguh senang sekali rasanya bisa membuat makanan manis bersama kalian. Ya, aku ingin berterima kasih secara khusus pada Jennifer dari toko roti peoni di Seattle, Washington. Wow. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dan ini sangat enak. Hahaha. Baiklah. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari namaku saja. Mau mengejar namaku bersama? Oke. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi.